Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yesus sudah akan bergantung Tunggu hatiku sudah karena dosa Sekarang gantinya Yesus tidak banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kami akan mendengar firmanmu Kiranya roh kudus hadir bersama kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Kewajibannya Dan berkata Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih saudara Sriknath sudah bergabung bersama kami. Halo semuanya, saya Srikan. Saya berhasil dari India. Oh iya, sejak lahir saya sudah mengalami kebutaan. Dan kondisi buta ini tiba-tiba anggapan buruk bagi orang-orang yang ada di lingkungan saya. Bahkan ada beberapa kabar yang memberikan saran kepada orang tua saya untuk meninggalkan saya. Apalagi kondisi orang tua saya sangat miskin. Dan saya sangat bersyukur karena orang tua saya akhirnya memutuskan untuk tetap membesarkan saya. Bahkan memberikan pendidikan yang baik. Saya bersyukur karena dengan pendidikan tersebut akhirnya merubah masa depan kami. Keadaan ekonomi keluarga kami berubah menjadi semakin baik jika dibandingkan dengan dahulu. Saya bersyukur di usia 23 tahun saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang pembisnis muda yang sukses. Saya berharap dengan kisah saya ini dapat memotivasi juga buat adik-adik semua ya. Wah luar biasa perjuangannya. Terima kasih saudara serika untuk motivasinya. Nah teman-teman, satu lagi cerita yang akan kita dengar ya. Hai teman-teman, saya Jimmy. Kalian pernah dengar penyakit kanker? Oh, pasti sebagian pernah dengar ya. Nah penyakit ini merupakan jenis penyakit berbahaya daripada jenis penyakit lain pada umumnya. Tentunya istilah penyakit ini sudah banyak kita ketahui. Kalau seorang yang mengalami kanker harapan untuk bertahan hidup sangat kecil. Dan itu eh yang saya alami. Saya sudah terkena penyakit kanker sejak berumur 4 bulan. Selama waktu 1 tahun, saya menjalani proses pengobatan tumor. Jenis tumor yang saya derita yaitu tumor rotak yang sudah sangat jelas berbahaya. Rasanya sangat menyakitkan, ya. Harus menjalani proses pengobatan itu. Saya menjalani proses kemoterapi di sebuah rumah sakit anak bersama banyak penderita yang lainnya. Oh iya teman-teman, sejak diponis, pihak dokter sudah menerangkan bahwa penyakit tumor saya ini tidak bisa diproses. Sehingga saya harus menjalani proses kemoterapi. Jadi, satu-satunya upaya penyembuhan yang bisa dilakukan yaitu dengan kemoterapi. Dan puji Tuhan, pada akhirnya ternyata tumor yang ada di otak saya bisa menyusut dan saya bisa sembuh kembali. Walaupun upaya penyembuhannya tidak melalui proses operasi. Teman-teman, saya juga tidak tahu alasannya. Tetapi, menurut dokter, ketahanan dan semangat saya untuk sembuh yang membuat saya bisa seperti ini. Saya berharap buat teman-teman semua dan mungkin secara khusus dalam yang mengalami seperti saya, tetap semangat ya. Nah, teman-teman, semoga pengalaman dari ketiga tamu kita bisa membuat kita lebih semangat ya. Kalau gitu, kita lihat yuk nasihat penyembuhan Tuhan. Pada penyembuhan kita hal ini di dalam Filipi 4, ayat 13. Bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang tahu sukar, rumit, atau sulit baginya. Pencipta semua kenyataan. Dia memilih untuk menggunakan kuasanya untuk menolong, menyembuhkan, dan memulihkan. Karena firmanya adalah kekuatan dan kehidupan. Semua perintah, petunjuk, dan instruksinya datang kepada kita dengan janji bahwa semuanya itu dapat diwujudkan dalam kehidupan kita dengan syarat iman. Iman membuka kuasa yang dijanjikan untuk hidup dengan setia. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, maukah kita memilih hari ini untuk percaya kepada kuasa Allah yang telah disediakan bagi kita? Maukah kita percaya kepada Yesus untuk memberi kita kemampuan untuk melakukan kehendaknya? Maukah kita bekerja dengan Yesus untuk menjalani kehidupan yang menyembuhkan, menolong, dan memulihkan? Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah, saya ingin agar semua dapat menyadari kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan Apa yang ada bagi sebuah orang yang menjadikan Kristus kekuatan dan kepercayaan mereka? Leather 45893 P33 Baiklah teman-teman, sampai disini rendungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara kudus, biarlah kami mempunyai iman dalam janji Allah Agar selalu dipenuhi dengan kuasa untuk melakukan kehendaknya. Kami juga mau berdoa untuk pusat pelayanan yang baru di Meralus Yang menyediakan taman bermain, fasilitas untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang sepertinya mengikuti program satu-satunya berdoa Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kebutuhan kami masing-masing Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami Terima kasih untuk janji berkat Tuhan Apabila dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke teman-temanku, Jepat Pet, Felita, Johan, Feral, Meme juga mau Teman-teman, semua di rumah, kita sepakat ya Mulai hari ini, kita akan menyerahkan pada Tuhan semua kekurangan dan kelemahan kita ya Dan kita akan menjadi berguna bagi orang lain Setuju? Setuju Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita Sampai berjumpa dalam kapel show besok hari ya Ingat, tetap jaga kesehatan ya Tuhan memberkati Dadah Sampai berjumpa dalam kapel show besok hari ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!